Satwa rusa jantan di Taman Nasional Hutan Baluran Kecamatan Banyu Putih, Situbondo menjadi sasaran pemburu liar. Alhasil polisi hutan Taman Nasional Baluran menangkap dua pelaku pemburu liar asal desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih. Penangkapan dua pelaku pemburu liar ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Daging rusa jantan seberat 80 kg disita sebagai barang bukti kejahatan oleh para pelaku. Tak hanya daging, di rumah para pelaku petugas mengamankan belasan tanduk rusa jantan berbagai ukuran. Diduga hasil perburuan liar tersebut oleh pelaku dipotong dan memisahkan tanduk rusa jantan di dalam rumahnya. Kini kedua pelaku pemburu liar Satwa dilindungi hutan Baluran telah diamankan di Mapolsek Banyu Putih dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Selain barang bukti rusa jantan, petugas polisi hutan mengamankan seekor keraanakan. Kita langsung melakukan penggebekan. Dan pada saat itu juga kami bisa langsung mengamankan dua orang tersangka yang baru menurunkan barang, yaitu berupa daging rusa yang diturunkan di dapur mereka. Kemudian kami melakukan pengamanan terhadap dua orang tersangka berikut. Kemudian juga kami mengamankan barang bukti berupa daging rusa. Kemudian juga seekor kera, abu-abu, anakan. Kemudian juga tanduk rusa sebanyak dua setengah pasang. Polisi hutan Taman Nasional Baluran menitipkan dua pelaku di Mapolsek Banyu Putih. Sementara itu sebagian daging rusa dikubur di lahan Taman Nasional Baluran. Andi Nurkholis, CTV Terima kasih telah menonton!